Juga penyebaran virus COVID-19, pemerintah Kabupaten Manggarai membuka posko di setiap pintu masuk Kota Ruteng. Setiap kendaraan yang masuk penumpang diturunkan untuk diperiksa. Inilah aktivitas di posko COVID-19 pintu masuk Kota Ruteng, Kabupaten Manggarai. Di mana setiap kendaraan yang datang dari Labuan Bajo Menggarai Barat diminta masuk terminal untuk diperiksa oleh tim medis. Satu demi satu penumpang yang tiba dari Labuan Bajo menggunakan bus atau travel, diperiksa suhu badan mereka menggunakan digital termometer. Sebelum diperiksa petugas medis, semua penumpang diminta mencuci tangan lalu diperiksa suhu badan penumpang. Pasalnya banyak penumpang bus baru tiba dari luar Manggarai, bahkan dari daerah yang terpapar virus corona. Manggarai sendiri sudah delapan orang masuk dalam pemantauan. Rata-rata mereka berasal dari luar Manggarai. Untuk hari ini kita hentikan sampai jam setengah sebelum karena kendaraan menurut informasi yang dari Labuan Bajo sudah hampir tidak ada. Saya kira yang tadi tercatat berapa orang yang datang dari ini? Dua ratus enam orang yang tercatat. Itu dari mana saja yang banyak? Itu yang turun dari kapal Duginaya yang tadi turun di sana di Labuan Bajo. Mereka berasal dari Kalimantan, dari Makassar, ada juga informasi yang dari Denpasar dan dari Papua. Kita upayakan supaya dilakukan setiap hari. Selain kalau memang ada informasi kapal-kapal masyarakat. Salah satu penumpang mengatakan saat tiba di Labuan Bajo, para penumpang juga disemprot dengan disinfektan dan suhu tubuh mereka pun diperiksa. Setiap harinya para petugas medis pencegahan COVID-19 melakukan tugas di setiap pintu masuk wilayah Manggarai. Petugas medis memeriksa semua orang baru yang datang yang akan masuk kota Ruteng. Dari Manggarai, Enok Sabatangur, Tim AYUS melaporkan.